Pendiri Pondok Pesantren, PONPES, Al-Zaitun Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Selain terkait dugaan ajaran menyimpang, penyidik bareskrim juga tengah menggali kasus lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Di antaranya perihal penyelewengan dana zakat, pencucian uang, money laundry, dan koruksi dana bantuan operasional sekolah, BOS. Dari hasil pengusutan, tim PPATK menemukan sejumlah transaksi dengan nilai total triliunan rupiah. Seorang penegak hukum mengatakan bahwa nilai transaksi dari ratusan rekening itu mencapai triliunan hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Sumber kekayaan Panji Gumilang, kata penegak hukum, diduga berasal dari penipuan, donatur yayasan, dan berhubungan dengan negara Islam Indonesia, NII. PPATK juga menjelaskan bahwa nilai transaksi 15 triliun rupiah termasuk bidang tanah yang dimiliki Panji Gumilang sekitar 2,3 juta meter persegi, yang di antaranya pembeliannya diduga menggunakan dana bantuan operasional sekolah, BOS. Dari total 1,3 juta meter persegi itu, tanah atas nama Panji Gumilang sebanyak 107 lahan seluas 805.256 meter persegi. Ada pun sisanya atas nama pihak lain, seperti Farida Alwidad, istrinya, yang mempunyai 22 alas hak seluas 142.580 meter persegi. Muhammad Hakim Prasojo, putranya, dengan 31 alas hak seluas 215.457 persegi. Dan Anis Hoirunisa, putrinya, tercatat memiliki 43 alas hak seluas 422.247 meter persegi. Atas hal itu kepolisian menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yaitu pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 45 AA ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU ITE, dan pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!